DPRD Tabalong menyetujui Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Flafon Anggaran Sementara atau KUPA PPAS Tahun 2018 yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kebijakan ini disahkan pada Rapat Paripurna Internal DPRD Tabalong bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TPAD Tabalong 8 Agustus lalu. Seorang anggota banggar DPRD Tabalong Jurni mengatakan tidak ada perubahan dari pagu awal yang disampaikan pihak eksekutif. Namun terdapat pergeseran kegiatan SKPD yang lebih membutuhkan anggaran tersebut. Yang mana apa yang disampaikan dari pihak eksekutif, Alhamdulillah tidak ada, hampir tidak ada perubahan dari pagu-pagu yang dibelanja. Dari pendapatan sampai belanja, apa yang disampaikan dari tim TAPD, dari eksekutif, dia sudah sepakat dengan Dewan, kami setuju dengan anggaran itu. Hanya mungkin ada pergeseran-pergeseran angka saja nanti, mungkin kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan, kan diisir ke kegiatan-kegiatan yang membutuhkan anggaran tersebut. Nah, jadi untuk penambahan dari pagu yang disampaikan ke Dewan, Alhamdulillah tidak ada perubahan. Jadi yang ada nanti di dalamnya saja nanti bergeser, itu masing-masing SKPD. Selain itu, ada beberapa kondisi yang menuntut dilakukan perubahan pada Kupa PPAS 2018, seperti asumsi penerima dana transfer dari pusat tidak sesuai dengan asumsi awal, dan kegiatan yang dipandang perlu optimalisasi. Dari prioritas dan telapon APBD sementara, perubahan tahun 2018, pendapatan meningkat dari Rp1,48 triliun menjadi Rp1,55 triliun, dibarengi dengan peningkatan belanja daerah dari Rp1,59 triliun menjadi Rp1,66 triliun, serta penerimaan pembiayaan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp119 miliar. Sherly Novarianti, TV Tabalong, melaporkan.